Berbicara dari salah satu dari lima bulan yang mulia yaitu bulan Ramadhan, setahun sekali ini, bulan ini penuh dengan banyak sekali berkahnya. Kata para ulama, satu-satunya bulan dimana manusia yang beriman diwajibkan puasa hanya bulan Ramadhan. Selain daripada itu, kalaupun ada puasanya, maka puasanya sunnah. Ini fadilah yang pertama. Dan bulan Ramadhan ini memiliki fadilah-fadilah yang lain, yang bulan lain tidak miliki diantaranya sabda Nabi SAW dalam hadis suhi. Kalau mau tiba Ramadhan, beliau selalu bersabda kepada para sahabatnya, telah tiba buat kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah artinya semua orang akan mendapatkan merata kesenangan, kegembiraan, ketentraman, itu namanya berkah. Di Ramadhan walaupun panas, musim kemarau, semuanya orang, ke mayoritasnya, mayoritasnya tidak semua, mayoritas orang beriman berpuasa. Mereka saling berbagi, mereka saling merendah. Umumnya orang-orang yang bermaksia terdam di bulan Ramadhan. Itu makna daripada berkah. Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Rahmah adalah kasih sayang Allah yang diberikan dengan cara pelipatgandaan pahala orang-orang yang beramal soleh dan juga perdaman dosa dari orang-orang yang bermaksiat. Makanya dalam hadis lain dikatakan diwayat Bukhari, kalau tiba Ramadhan maka malaikat berseru, wahai pelaku kebaikan, lipatgandakan segera pahala kalian karena pahala sedang dilipatgandakan dan wahai pelaku keburukan, segerahlah taubat. Karena kesempatan Allah sedang menyempitkan jalanmu. Jadi lagi sempit jalannya untuk berbuat dosa. Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Nabi SAW mengatakan, Allah melihat persaingan kalian pada bulan itu. Maka lihatkanlah yang terbaik dari kalian di sisi Allah SWT. Disuruh kita melakukan yang terbaik. Bulan Ramadhan termasuk bulan akan membersihkan dosa kita. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW antara Jumat ke Jumat, antara Ramadhan ke Ramadhan, antara umrah dengan umrah, pengampunan dosa di antara keduanya, selama seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi kalau selama setahun ini dari Ramadhan yang kemarin, sampai Ramadhan akan datang, ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, tidak sengaja lihat yang haram, tidak sengaja jamaah yang haram, ada dosa-dosa kecil yang selain dosa besar, maka begitu tiba Ramadhan akan datang, kita berpuasa, dosa kecilnya otomatis dibersihkan selama setahun itu. Ini fadilah yang luar biasa dari bulan Ramadhan. Juga dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, siapa yang mendirikan atau siapa yang berpuasa Ramadhan, dan mendirikan malamnya dengan keimanan, hadis lain dikatakan, siapa yang berpuasa Ramadhan karena keimanan, yakin itu perintah Allah, dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula dengan, barang siapa yang mendirikan malamnya, dengan sholat malam, terawih atau tahajud, maka dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini berarti jelas Ramadhan akan membersihkan dosa-dosa kita, asal berpuasa dan mendirikan malamnya dengan iman dan mengharapkan pahala. Dalam riwat yang lain Hasan, riwat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, siapa yang mendirikan malam Ramadhan, sampai imamnya bubar, kalau dia sholat dengan imam, sampai imamnya bubar, dari sholat sampai setelah saya sholat berjamaah, maka dicatatkan baginya beribadah semalam suntuk. Dicatatkan baginya beribadah semalam suntuk. Makanya teman-teman yang mau, memang sholatnya cuma 8 rakat Ramadhan, terawih, maka dia sholat di mesjid yang 8 rakat. Sehingga, kalau imamnya selesai 8 rakat dan tambah wikir 3 sudah bubar, anda sudah dapatkan fadilah ini. Kalau anda memang sholat di sebuah mesjid yang 23 rakat, ya 23 rakat dikerjakan. Karena kalau kita keluar sebelum imam, bukan berdosa, tapi kehilangan fadilah. Karena disini syaratnya memang sampai imamnya bubar. Sampai imamnya bubar. Baik, sholat malam terawih kalau dikerjakan, atau sholat malamnya tahajud kalau dikerjakan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini sebuah fadilah yang luar biasa. Sebuah fadilah yang luar biasa. Kita tahu juga di bulan Ramadhan, ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Laylatul Qadr yang mesyur. Sampai Allah turunkan surah Al-Qadr. Khairul min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ini juga sebuah fadilah tersendiri. Sebuah fadilah tersendiri di mana Nabi SAW disperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan tentang malam itu. Dan malam itu, Allah SWT menentukan takdir setahun ke depan. Sebenarnya tolong ukur kata para ulama. Bagaimana seorang Muslim mengetahui takdir dia setahun ke depan itu dari Laylatul Qadr ke Laylatul Qadr. Karena memang disini penentuannya. Makanya dalam hadis Bukhari, waktu Aisyah bertanya RA, Ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan kalau saya dapatkan Laylatul Qadr? Maka kata Nabi SAW, perbanyaklah Allahumma innaka afuun tuhibul afu fa'fu'anni Ya Allah kau zat yang maha pengampun, ampunilah saya. Maafkanlah saya. Apa makna Laylatul Qadr dengan minta maaf? Bukankah istighfar bisa tiap hari? Kata para ulama, karena Laylatul Qadr penentuan waktu setahun. Jadi kalau orang istighfar pada saat itu, sama dengan meminta istighfar untuk diampuni setahun ke depan. Sama dengan minta diampuni setahun ke depan. Ini juga sebuah fadilah yang lain. Sebuah fadilah yang lain. Belum lagi puasa yang dikerjakan memang cukup banyak fadilahnya diantaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Siapa yang puasa satu hari di sisi Allah, satu hari saja wajib atau sunnah. Tentu didahulukan wajib di sini. Maka Allah akan jauhkan dia dengan satu hari puasa itu 70 tahun dari api neraka. Dan Ramadhan kita tahu 30 hari kita berpuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.